Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan banyak rezeki Untuk video kali ini Tadi pagi saya mencari Batu kecil di sungai Untuk substrat akwarium Karena untuk batu kali ini Lumayan bagus Dibuat substrat dalam akwarium Karena kemarin-kemarin Batu kali untuk substrat ini ada kekurangan Nah sekarang alhamdulillah Sudah lumayan full Tadinya mau mencari lebih banyak Karena hujan Jadi hanya mendapatkan sedikit saja Tapi alhamdulillah Jadi saya berencana untuk tank yang ini Semua akan saya pergunakan Untuk ikan lokalan Jadi untuk batu kali ini Sangat bagus untuk substrat akwarium Terkesan natural Kita lihat videonya Nah pemirsa Untuk batu kali ini Saya suka karena Untuk substrat akwarium ini Terkesan sangat natural Dan berpori banyak Yang memudahkan kotoran Mengendap di dasar akwarium Karena saya menggunakan filter busa Seperti ini Bisa dilihat Nah ini bermacam-macam batu kali Seperti inilah batu kali Di buah substrat akwarium Nah tip untuk mencari batu kali ini Alangkah baiknya yang saya alami Bagusnya mencari batu kali yang terendam air Jangan batu kali yang kering Karena untuk batu kali yang kering Biasanya air suka menjadi putih Dan menurutkan waktu Untuk benar-benar jernih Atau bening Jadi untuk batu kali yang sudah terendam ini Tidak berpengaruh Atau tidak berpengaruh air menjadi putih Nah seperti inilah pemirsa Jadi saya akan merubah akwarium ini Untuk ikannya juga Akan saya berikan Atau akan saya simpan ikan-ikan lokal Nah ini karena ada sepat berhasil juga ini Nanti akan saya pindahkan Disini ada ikan Satu ikan mersi Sejenis siklit seperti itu Itu hasil mancing dari got Nah warnanya cukup bagus juga Tapi untuk di habitatnya Atau di channel saya Ada yang mancing di got Ini sangat pekat hitamnya Jadi untuk di tank ini Sangat berubah Karena Untuk jenis siklit seperti ini Memerlukan air yang basah Kalau di sungai Ikan ini sangat pekat Pemirsa warna hitamnya Ada di channel youtube saya Jadi untuk ikan jenis siklit ini Untuk pH air terbaik adalah Basah di atas 7 Karena di dalam tank pH airnya hanya 6,5 Jadi warna ikan pun seperti ini Juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Seperti subserat dan lain sebagainya Dan ini untuk ikan wadar Ini banyak ikan wadar babon Disini Nah kalau ini ikan genggehek Berbeda dengan ikan wadar Dari segi kilapan Sisiknya pemirsa Dan juga ada ikan sepatnya Tapi ini ada sepat berhasil Nanti akan saya pindahkan Jadi nanti kita lihat Akan saya rubah semua Di dalam tank ini Akan saya masukkan semua Ikan lokalan Karena saya punya anakan baung Tadinya akan saya simpan dalam tank ini Namun Saya khawatir dimakan oleh sidat Nanti sidatnya pun akan saya pindahkan Karena ini ada sidat yang lumayan agak gede Pemirsa Nah Itu di dalam kayu Dia bersembunyi seperti ini Dan saya sediakan ikan was kecil ini Untuk makanan sidat Karena untuk memangsa wadar Sidat memerlukan waktu yang lama Karena wadar itu sangat cepat Jadi untuk susrat batuk kali ini Sangat bagus Mempunyai pori yang besar Jadi untuk filter seperti saya Menggunakan filter busa ini Jadi hanya menyaring Partikel-partikel atau kotoran-kotoran Yang sangat kecil Atau yang sudah hancur Dan kotoran yang besarnya pun Akan terselip di pori-pori Atau di sela-sela Bebatuan seperti ini Hanya saja Harus sering-sering dah Men-sipon Agar tidak Tidak terjadi peledakan Nitrat Sering-sering disipon Ini baru sipon tadi Alhamdulillah awet Saya sipon Dua minggu sekali Jadi Kita lihat Dan akan saya buat Semua serba lokal Mulai dari ikan lokal Subsrat lokal Kayunya pun kayu lokal Mohon dukungannya Dari teman-teman sekalian Pecinta ikan hias Terutama ikan hias lokal Mungkin sekian Sekilas tentang subsrat batuk kali ini Mudah-mudahan Berbanfaat Dan menghemat biaya Untuk mempercantik Akuarium kita Jika ada kritik Mumpun saran Bisa diisi di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh